Intro Hai semuanya, jumpa lagi sama Mimin Mofikrop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal bahas sebuah film berjudul How It Ends. Adalah film yang dirilis pada tahun 2018 dan disutara dari oleh David M. Rosenthal. Film ini menceritakan tentang kisah pria yang berjuang untuk menemui kekasihnya yang sedang hamil di tengah keadaan dunia yang sudah porak-poranda. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film dimulai dengan sepasang kekasih bernama Will dan Sam, yang sedang memerisakan kandungan Sam. Mereka berdua sangat bahagia, karena mereka akan segera dikarone seorang bayi laki-laki. Sayangnya, saat itu mereka harus berjauhan, karena Will harus pergi ke Cicago untuk mengurus urusan pekerjaannya. Sedangkan Sam di sitel. Will juga berencana untuk menunjungi rumah orang tua Sam, yang kebetulan berada di Cicago, untuk meminta restu dan izin untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, dan mengabarkan kehamilan Sam. Sampainya di Cicago, Will pun mampir ke rumah orang tua Sam. Terlihat di sana kalau ibu Sam menyambutnya dengan baik. Sayangnya, ayah Sam terlihat dingin, dan tidak begitu menyukai Will. Saat makan malam, mereka terlibat sedikit perbedaan pendapat. Hingga akhirnya ibu Sam menyarankan Will untuk pulang terlebih dahulu. Besok paginya, Will terbangun oleh suara telpon. Ternyata, itu adalah Sam yang melakukan video call. Saat Will berusaha menjelaskan situasi kemarin, saat dia berkunjung ke rumah orang tua Sam, tiba-tiba saja sambungan video terputus. Karena Will merasakan firasat buruk, dia segera menuju bandara untuk kembali ke Seattle. Tetapi, ternyata semua penerbangan dibatalkan. Di berita digabarkan, bahwa telah terjadi gempa di pantai barat Amerika, dan menyebabkan semua jaringan listrik serta komunikasi terputus. Oleh karena itu, Will kembali ke rumah orang tua Sam, dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar berita itu, ayah Sam yang bernama Tom, memutuskan akan menuju ke Seattle menaiki mobil. Tom dan Will akhirnya memutuskan untuk berangkat ke tempat Sam, yang jaraknya sekitar 3.000 km dengan mobil. Sementara ibu Sam tetap di Chicago, dan menuju ke tempat aman. Karena bencana yang terjadi, ternyata GPS pun tidak bisa digunakan, dan mereka harus pergi dengan petunjuk arah manual. Lalu, saat mereka sedang mampir untuk mengisi bensin, dan Will sedang mengisi bensin, tiba-tiba sekelompok orang datang, dan berniat merampas mobil Tom. Tom yang sepertinya baru kembali ke toilet terlihat tenang, dan tanpa disangka, dia mengeluarkan pistol, dan mengancam mereka pergi. Saat mereka kembali melanjutkan perjalanan, ternyata jalan ke arah Seattle ditutup, dan dijaga ketat oleh para tentara. Tom yang merupakan mantan tentara angkatan laut, kemudian dia menjelaskan, kalau mereka harus melewati jalan itu untuk menjemput putrinya. Akhirnya, mereka pun diizinkan untuk lewat, dan melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mobil mereka terlihat ditepikan oleh sebuah mobil polisi. Will lalu keluar, dan menanyakan ada masalah apa. Namun, saat itu Tom menyadari, kalau orang di dalam mobil polisi itu bukanlah seorang polisi sungguhan, melainkan seorang narapidana. Narapidana itu menyerang Will, tapi Tom berusaha menyelamatkan Will. Mereka saling menembak dan kejar-kejaran. Mobil mereka ditabrak hingga terjadi kecelakaan. Dan narapidana itu mengampiri mobil mereka. Namun, akhirnya Tom berhasil mengalahkan api itu. Tapi dia mengalami patah tulang. Sedangkan kepala Will mengalami benturan. Mereka akhirnya tetap melanjutkan perjalanan berbahaya itu. Mereka membawa serta mobil polisi yang dibawa oleh nabi tadi. Dan sampai di sebuah tempat, di sana ada sebuah bengkel. Di mana, montrinya adalah seorang wanita bernama Ricky. Kemudian saat mereka menunggu mobil diperbaiki, mereka melihat kejadian aneh. Di mana, terlihat banyak burung-burung yang terbang aneh. Demi melanjutkan perjalanan mereka, Tom akhirnya mengajak Ricky untuk ikut serta. Untuk memperbaiki mobil mereka jika terjadi kerusakan mobil lagi. Dan Ricky pun setuju. Saat melanjutkan perjalanan itu, William gantian mengemboli mobil kaget. Saat tiba-tiba, dia tidak sengaja menabrak sebuah mobil. Hingga mobil itu terguling, dan menewaskan semua yang ada di dalamnya. Setelah itu, datang sekelompok pemuda asing. Dan mereka bertiga pun bergegas pergi. Saat sedang mengisi bahan bakar, di depan terlihat awan badai disertai petir datang. Mereka harus melewati jalan berbeda mengerikan itu. Dan untungnya, mereka berhasil melewatinya. Mereka lalu berencana, untuk mampir ke salah satu rumah teman Will yang bernama Adam di hari ketiga. Di tengah jalan, mereka sembah dihadap oleh sekelompok pria seperti petugas lalu lintas. Namun Will menjelaskan maksud mereka, dan akhirnya diperbolehkan lewat. Saat tiba di rumah Adam, ternyata hanya ada istri Adam. Dan Adam sendiri, hilang di malam sebelum kejadian misteri sebelumnya terjadi. Mereka menakhirnya kembali melanjutkan perjalanan, hingga melihat sebuah tempat rekreasi yang sudah tidak digunakan. Mereka mampir ke sana, dan mengambil bahan bakar setelah makanan yang tersisa di sana untuk dibawa. Saat malam tiba, di tengah jalan mereka melihat seorang perempuan, yang terlihat meminta bantuan. Namun ternyata, ada sekelompok pria di belakangnya, dan menodongkan pistol, kemudian mengambil semua persediaan bensin mereka. Karena tidak terima semua persediaan bensin mereka dirampas, mereka berusaha mengejar sekelompok orang tadi, untuk merebut kembali bensin yang mereka rampas. Mereka menembak ban mobil para perampok itu, hingga mobilnya terguling, dan bergegas untuk mengambil kembali bensin yang dirampok. Namun, sayangnya mobil para perampok itu malah meledak dan terbakar. Ricky yang sok melihat semua kejadian ini, merasa sangat bersalah dan malah menghilang. Dia meninggalkan Will dan Tom. Mereka akhirnya memutuskan, untuk kembali melanjutkan perjalanan tanpa Ricky. Di tengah jalan, kondisi Tom semakin memburuk karena dia kesulitan bernafas. Will akhirnya menggunakan sesuatu, yang ditancapkan pada dada Tom, untuk membantunya bernafas. Di tengah perjalanan Tom bercerita, kalau dia sangat menyayangi putrinya. Will sendiri juga mengatakan, kalau dia sangat mencintai Sam, dan bahwa Sam sedang hamil. Ternyata, Tom juga sudah mengetahui kabar itu, dan dia merusak hubungan Will dengan putrinya, dan bahwa Will, pasti akan menjadi ayah yang sangat hebat. Saat malam tiba, di sebuah jembatan, mereka diadakan oleh sebuah mobil. Namun, Tom bisa menghindari mereka, dengan menembakkan pistol ke arah mobil mereka, dan membuat mobil itu meledak. Will dan Tom bisa menghindari orang-orang tadi. Namun, saat sedang senang karena mereka berhasil lolos, Tom harus mengembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil. Dan tak lama kemudian, mobil yang dikendari Will melahmukuk. Sehingga, Will terpaksa harus meninggalkan mobil itu, bersama jasa Tom di dalamnya. Sebelum dia pergi, dia membakar jasa Tom bersama mobil itu. Will lalu melanjutkan perjalanan dengan perjalan kaki. Saat ada mobil lewat, Will meminta tumpangan, dan syukurnya, orang itu mau memberikan tumpangan. Will lalu minta diantar ke rumah ayahnya. Namun ternyata, rumah itu kosong. Will akhirnya melanjutkan perjalanan, dengan menghindari sebuah mobil, yang sepertinya dia ambil dari rumah ayahnya. Jalanan yang dia lalui terlihat sangat sepi, dan tak ada orang yang terlihat. Hingga akhirnya, dia tiba di sitel. Kota itu terlihat sudah hancur, dan diselimuti oleh abu. Hingga membuat Will sulit bernafas, dan harus menggunakan masker bantu nafas. Dia tidak melihat satu orang pun di kota itu. Dia kemudian menaik ke sebuah tangga tempat tinggal Sam. Namun, tak ada seorang pun di sana. Dia lalu menemukan sebuah pesan yang ditinggalkan Sam di dinding, yang bertuliskan, untuk menemunya di sebuah alamat. Will pun lalu bergegas pergi ke alamat yang ditinggalkan oleh Sam. Dan saat dia tiba di sana, dia pun menemukan Sam yang selamat, dan bersama seorang pria yang ternyata adalah tetangganya, bernama Jeremy. Will lalu menceritakan semua yang terjadi, termasuk tentang Tom, ayah Sam yang sudah meninggal. Malamnya, mereka bertiga bermumpul di api unggul, dan di sana terjadi perbedaan pendapat antara Will dan Jeremy. Hingga Sam pun mengajak Will untuk masuk ke rumah. Keesokan paginya, Will membergoki Jeremy yang sedang menggeledah mobilnya. Saat dia bertanya alasan Jeremy, dia malah diajak ke hutan. Di sana, ternyata Jeremy malah berusaha menembak Will. Namun, Will terlebih dahulu menembak Jeremy hingga dia tewas. Setelah itu, terlihat awan aneh muncul, dan membuat Will segera menghampiri Sam, dan mengajaknya menyelamatkan diri. Mereka mengendari mobil, dan terlihat, awan aneh itu mengejar di belakang mereka. Kemudian, film pun berakhir. Ending yang sangat membingungkan kan, gimana tidak diketahui bagaimana nasib Will dan Sam, yang dikejar awan aneh itu, dan apa yang sebenarnya terjadi di sana, hingga semua terlihat pura-pura anda. Namun, ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa kekuatan sayang dan cinta, dapat menjadikan seseorang mau berkorban, dan melakukan apapun untuk bisa menyelamatkan, dan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis mendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya, terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah... Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. 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 Terima kasih.